Halo, ketemu kembali di channel ini. Segala informasi dalam video ini diambil dari berbagai sumber terpercaya yang kami konsep dan merangkumnya ala NBC Parabola. Trans7 adalah salah satu stasiun televisi swasta nasional di Indonesia. Awal berdirinya, Trans7 bernama TV7, dimulai tanggal 22 Maret tahun 2000 dan siaran perdananya secara teresterial di Jakarta terhitung 25 November 2001 jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Awal berdirinya, TV7 sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Kompas Keramedia dan diumumkan tanggal 25 November 2001 dalam berita negara nomor 8687 sebagai PT Duta Visual Nusantara TV7. Pasti ada yang belum tahu bahwa dalam logo TV7, terdapat simbol JO yang artinya Jakob Utama, sang pemilik TV7. TV7 mulai naik daun dan dikenal masyarakat Indonesia sejak seringnya merilai siaran Al Jazeera. Hal ini terjadi pada teriwulan pertama di tahun 2003, dengan tajuk beritanya adalah Invasi Amerika Serikat ke Irak. Masyarakat Indonesia pada saat itu secara umum mengapresiasi langkah TV7 dengan baik, apalagi bagi pihak yang merasa kurang setuju dengan isi pemberitaan media barat. Pada tanggal 4 Agustus 2006, 55 persen saham TV7 dibeli oleh para grup melalui PT Transcorpora. Sang pemilik TV7 yakni Jakob Utama menyetujui pula kerjasama dengan TransTV, yang mengakui adanya kesamaan kultur antara TransTV dan TV7, utamanya adanya kesamaan visi dan misinya. Saking klopnya, akhirnya proses kerjasamanya berlangsung cepat, ditandainya oleh rapat umum pemegang saham pada hari yang sama. Dengan kerjasama ini, manajemen pun diganti. Seperti CEO Kompas Keramedia yaitu Agung Adi Prasetyo ditunjuk menjadi komisaris Trans7. Dan sering waktu berjalan, akhirnya kantornya pun berpindah ke gedung TransTV. Pada 15 Desember 2006, dilakukan launching ulang TP7. Di hari bergantinya, nama TP7 menjadi Trans7 dan menjadi hari jadi Trans7. Operasional dan teknisi Trans7 pada waktu itu pun digabung dengan TransTV, yang bertujuan mengurangi biaya operasional yang katanya mencapai 15 miliar per bulan. Wow. Pada saat kami mengedit skrip video ini, yang paling mencengangkan pula yang dikutip oleh Wikipedia bahwa di tahun 2007, keuntungan Trans7 mampu mengalahkan TransTV sebagai saudaranya sendiri. Wow. Sampai-sampai dikatakan Trans7 menyewa gedung sendiri meski sudah bergabung dengan TransTV. Wow. Dan pada akhirnya, di tahun 2011, Trans7 memiliki gedung sendiri yang berlokasi di seberang gedung TransTV. Gedung yang awalnya merupakan bekas gedung sempurna ini, berisikan studio berita dan divisi yang memang terpisah dari TransTV. Walaupun demikian, meja komisaris dan direksi dan beberapa divisi masih ditempatkan di gedung yang sama dengan TransTV, yang bertujuan efisiensi. Dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat di jaman now ini, Trans7 kini bisa dinikmati di beberapa platform, baik itu di TV terestrial analog, terestrial digital, TV internet, dan juga TV satelit. Mau mendapatkan video informatif lainnya? Silahkan subscribe channel ini, aktifkan notifikasi loncengnya, like, dan share. Sekian dulu video kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan kita ketemu di video informatif lainnya. Terima kasih telah menonton!